Intro Ternyata dua sahabat Rizky Bilar yakni Riko Valentino dan Ical Muhammad punya rasa trauma yang bikin takut datang ke rumah Lesti Dua sahabat ayah Muhammad Lestar Al-Fatih Bilar itu rupanya sempat kena bully fan Lesti dan Rizky Bilar Intro Akibatnya mereka takut untuk datang ke rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk menjenguk baby Lestar yang kini dipanggil Fatih itu Baru-baru ini Rizky Bilar kedatangan tamu kekediamannya yakni Ical Muhammad Intro Sontak kedatangan Ical membuat Rizky Bilar bingung dan bertanya-tanya Pasalnya sang sahabat baru saja bertandang ke rumahnya Terungkap ternyata Ical trauma karena pernah dibully fan Lesti Kejora Intro Sahabat lama Rizky Bilar itu yakni Riko Valentino dan pesinetron Ical Muhammad Rizky Bilar menyebut bahwa Riko dan Ical adalah sahabat lamanya Intro Menurut Riko Valentino dan Ical adalah teman lamanya yang memiliki sifat sombong Mereka teman-teman lamanya gue yang sombong ujar Rizky Bilar Hal itu karena Riko dan Ical baru saja menemui dan bertandang ke rumah Rizky dan Lesti Intro Merasa heran dengan sifat sang sahabat Rizky Bilar pun menanyakan mengapa sahabatnya Ical lama tidak menemuinya Ayah Abang El itu pun menduga Ical mengalami trauma sehingga engan menemuinya Mendengar hal itu Ical pun langsung tertawa Lo jangan mancing-mancing lo sahut Ical kepada Rizky Bilar Intro Usut punya usut Ternyata pesinetron Ical pernah dibully habis-habisan oleh Van Leslar Hal itu terungkap Rizky Bilar dalam salah satu video Rizky Bilar mengatakan bahwa Van Leslar tidak menyukai Ical Muhammad Intro Lantaran Ical pernah membuat konten yang membahas tentang Lesti Hal itu terjadi saat Rizky Bilar tengah dekat dengan Lesti ke Jorah Bahkan konten milik Ical pun itu dinilai tak pantas oleh para fan Karena hal itu Ical pun langsung dihujat Van Rizky dan Lesti Atau yang disebut dengan Leslar Intro Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Intro